Intro Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Harian dari HKPP Batam, Dubuk Baca Hari ini selasa 9 November 2021 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita bernyanyi Intro Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan jawabanku Tuhan itu karena berada dekatmu Tuhan melihat hidupku Bertolonganmu Begitu ajaib Tuhan memikirkan hatiku Tuhan jawabanku Tuhan jawabanku Tuhan jawabanku Tuhan jawabanku よね Tuhan jawabanku Aku bernyanyi Tuhan entang Imi mataku tertuju padamu, usahkan besirmu Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk semua kebaikanmu yang tidak pernah berhenti. Memelihara kehidupan kamu. Terima kasih karena kebaikanmu senantiasa engkau nyatakan hari demi hari. Dan firmanmu itu adalah juga bagian dari kebaikan dan kemurahan hatimu yang selalu mau menyapakan. Saat ini kami mau mendengarkan firmanmu, renungan bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan biarlah engkau yang membuka hati setiap anak-anakmu yang tengah mendengarkan renunganmu. Terpuji engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini. Yaitu yang tertulis dalam kitab peratapan pasal 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kitab peratapan pasal 3 ini diberi judul penghiburan dalam penderitaan. Perikob ini berbicara bagaimana penulis yaitu Nabi Yiremiah yang menuliskan kitab ini melihat sebuah penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan yaitu bangsa Israel di mana mereka dibuang ke negeri Babel. Artinya di negeri Babel, negeri pembuangan itu mereka menjadi budak. Sebagai budak mereka mengalami begitu banyak penindasan dari bangsa Babel, bangsa yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tentu itu sebuah penderitaan yang sangat berat, yang sangat menyakitkan, bahkan sangat memalukan bagi bangsa Israel yang disebut sebagai umat pilihan. Tuhan, dan Yiremiah menggambarkan penderitaan itu begitu luar biasa. Di ayat 4 dia mengatakan, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulangku dipatahkannya. Dan di ayat 15 dia mengatakan, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Kalau Yiremiah sampai mengungkapkan itu, itu mau menggambarkan betapa luar biasa sakitnya penderitaan yang tengah dihadapi oleh umat Tuhan pada saat itu. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meski dalam penderitaan yang begitu besar luar biasa tadi, Yiremiah tetap mampu melihat sebuah harapan, keyakinan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi, ia percaya itu dan menyatakan itu. Dan itu penghiburan terbesar yang dirasakannya mewakili perasaan umat Israel pada saat itu. Yang benar-benar memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi mereka untuk menghadapi penderitaan yang sungguh luar biasa tersebut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa ya. Ketika kita mampu berkata bahwa Allah itu penuh kasih setia, bahwa rahmatnya baru setiap pagi. Kita katakan itu di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah-tengah pergumulan hebat yang terjadi dalam hidup kita. Atau kita mampu berkata terpujilah Tuhan di dalam persoalan kesulitan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita mampu menyatakan itu, menyaksikan kebesaran Tuhan dan kesusetiaan yang luar biasa itu, Itu karena kita memiliki sebuah keyakinan. Kita mampu memahami rencana Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang tengah terjadi dalam hidup kita. Dengan sebuah keyakinan bahwa meskipun kita mengalami penderitaan dan Tuhan izinkan itu, Kita yakin Tuhan tetap mengasihi kita. Kita yakin bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita yakin itu, maka kita akan bisa meraksakan sebuah kedamaian, ketenangan, dan rasa aman Di saat badai kehidupan datang melanggar hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya Jeremia dia mampu berkata Di dalam sebuah keyakinan akan rancangan Tuhan yang indah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti abis Dia berkata dalam ayat renungan hari ini adalah baik menanti Tuhan dengan diam, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Di dalam terjemahan bahasa batak dikatakan Kata diam atau hokom disana menyatakan sebuah sikap ya, sikap yang tenang, yang tidak gelisah, tidak bingung, dan tidak panik Sikap yang seringkali tidak kita miliki ketika kita menghadapi berbagai pencobaan Begitu seringnya ketika datang penderitaan dalam hidup kita Kita langsung menyikapinya dengan kegelisahan yang luar biasa, dengan kebingungan Dan bahkan kita seringkali menjadi panik Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat Pikiran kita seakan-akan beruntung Apakah itu ketika sakit penyakit datang Ketika krisis ekonomi melanda kehidupan kita Kita kehilangan pekerjaan, usaha kita tidak berjalan Atau rumah tangga, keluarga kita menghadapi berbagai-bagai persoalan Padahal sebenarnya ketika kita menuruti kegelisahan Hati kita, kebingungan, dan kepanikan itu Semua itu hanya akan memperbunuh keadaan Tidak ada orang yang bisa mengambil sikap, tindakan, jalan keluar yang baik Ketika dia dalam keadaan panik Tetapi sebaliknya ketika kita di dalam kepanikan menghadapi segala sesuatunya Persoalan-persoalan kehidupan kita ini Begitu seringnya kita kehilangan akal sehat kita Kita mengambil tindakan-tindakan emosional Kita mengambil langkah-langkah Yang bukannya memperbaiki keadaan Tetapi langkah-langkah tindakan sikap kita Perkataan-perkataan kita Justru begitu seringnya memperburuk, memperparah suasana Dan banyak orang yang justru mengalami kehancuran Karena kepanikannya menghadapi persoalan di dalam kehidupannya Oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Sungguh penting bagi kita semua Sebagai anak-anak Tuhan Merenukan firman Tuhan hari ini Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Sungguh menanti pertolongan Tuhan dengan diam tenang adalah lebih baik Dari kita mau jatuh ke dalam kepanikan, kegelisahan, kebingungan Yang hanya akan semakin menyusahkan kehidupan kita Ketika kita mau menuruti firman Tuhan Dengan mengambil sikap tenang, diam, datang, mendekat kepada Tuhan Menantikan pertolongannya Di sana kita akan dapat merasakan sebuah kekuatan yang baru Sebuah semangat yang baru Untuk menghadapi keadaan-keadaan sulit yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita Diam menanti bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa Tetapi di sana kita mau tinggalkan Mari belajar terus mengandalkan Tuhan Mari belajar terus untuk terus mengandalkan Tuhan Dalam setiap keputusan tindakan yang akan kita lakukan Mari belajar lebih peka, lebih tunduk untuk mau mendengarkan suaranya Meminta pimpinan, tuntunan dari Tuhan Dalam setiap langkah-langkah yang akan kita ambil Dalam menghadapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita Karena itu terus bangun doa kita Bangun persekutuan kita dengan Tuhan Firman Tuhan akan memberikan begitu banyak petunjuk bagi kita Bimbingan, bimbingan bagi kita Dalam masa-masa sulit yang kita hadapi Sekaligus menghiburkan kita Memberikan kita kekuatan baru Memberikan kita pengharapan baru Firman Tuhan akan memberikan sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita Ketika kita mau tunduk dengan segala Rendahan hati Menerima kebenaran firman Tuhan Di dalam kehidupan kita Karena itu mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apapun saat ini yang menjadi persoalan Di dalam kehidupan kita masing-masing Mungkin di antara kita ada yang tengah berhubung Nah persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga Dalam pekerjaan usaha di dalam hubungan kita Terhadap sesama teman sekerja kita Di tengah-tengah keluarga kita Apapun itu Mari kita mau diam di hadapan Tuhan Menyerahkan semua kepadanya Biarkan Tuhan turun bekerja Biarkan Tuhan menuntun kita Dalam setiap tindakan sikap kita Menghadapi semua persoalan yang kita hadapi Tuhan Yesus mengatakan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di sungguh untuk firmanmu Yang sungguh mengingatkan kami pada saat ini Supaya kami belajar untuk lebih tumbuh di hadapanmu Menyerahkan setiap persoalan kehidupan kami Kepadamu Mengandalkan kekauan Tuhan Dalam semua bentuk persoalan apapun yang ada di dalam hidup kami saat ini Tolong kami Tuhan Agar kami tidak selalu jatuh ke dalam kebingungan dan kepanikan Dan mengandalkan pikiran kekuatan kami sendiri Sehingga kami tidak melakukan hal-hal Yang dapat membuat kehidupan kami Lebih kacau lagi Tuhan tolong kami Kami mohon ampun Untuk semua sikap kami selama ini Yang selalu mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri Dan biarlah saat ini ketika kami boleh Tuhan sapa dengan firmanmu ini Kami kembali diubahkan Hati kami boleh tertuju kepadamu Kami boleh benar-benar sepenuhnya Tuhan Hidup berserah kepadamu Menantikan Campur tangan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami Terima kasih Bapak di solga Biarlah engkau yang memberkati setiap anak-anakmu yang tengah Menyaksikan renungan ini Biar setiap anak-anakmu boleh semakin dikuatkan Semakin diberikan pengharapan yang hidup Dalam semua persoalan apapun yang mereka hadapi Terima kasih Bapak terpuji langkah di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kami masih akan terus menghimbau kita semua Mari terus menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Supaya kita boleh terus terhindar dari semua sakit penyakit Virus Corona yang sedang ada di seteliling kita satu Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton